Intro Om Swastiastu Pemirsa Bali TV Jumpa lagi dengan saya Heni Syanti di acara Bali Now Dan sekarang di sebelah saya sudah bersama tamu yang sangat spesial Akhir-akhir ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat Karena konten yang dianggap kontroversi Nah semua pasti tahu siapa sih orang ini yang aku anggap sih agak-agak tengil gitu Tapi sebetulnya hatinya baik kok kalau ketemu langsung ngobrol langsung Nah supaya kita gak penasaran seperti apa sih sosok anak ini Anak ini aja aku bilang karena usianya masih muda langsung saja kita sapa Om Swastiastu Om Swastiastu Otot nih bos Nah ini ini aku pengen nanya gatrenya Wayan Bisma ya Aku nabi gatrenya Wayan Bisma Si otot kering ini nih anaknya tampilannya aja ke Balinau santai gitu Aku tadi nyapanya si kering kerontang gitu ya memang ototnya kering Tapi ternyata dia ini binaragawan ya kan dan baru-baru ini kayaknya dapat juara ya Iya juara 3 body contest Nah kegiatan kamu sebenarnya apa sih kesibukan belakangan ini Kalau untuk kegiatan sih olahraga udah pasti itu setiap hari tapi gak sih setiap hari atur waktu lah gitu Di samping itu kalau untuk kegiatan di rumah cuma bersih-bersih gitu ngedit gitu karena ngedit kan sendiri Ngomong-ngomongin masalahnya ngedit kamu sering bikin konten deh ya kan Nah dan konten kamu itu belakangan ini sangat kontroversi sangat memancing kemarahan Banyak pihak bukan satu pihak tapi banyak pihak yang bikin memang kamu cari-cari kemarahan mereka Aku tahu mungkin ini demi konten atau bagaimana Nah bisa cerita kepada pemirsa Balinau sejak kapan sih kamu mulai membuat video-video konten Terus kamu unggah dimana awalnya berjalan udah ada enam bulan baru enam bulan Itu pertama kalinya tak unggah di tiktok sosial media tiktok tiktok itu awalnya memang nggak suka pakai tiktok tapi karena iseng-iseng pengen nyoba terus mikirin konsep selama lima hari apa ya konsep yang yang bagus gitu biar lain daripada yang lain biar nggak ngikutin gaya ciri khas orang umum gitu ya memang suka ngikutin ikutin gitu akhirnya ketemu karena memang sih sebelum buat konten itu kan memang udah berotot nih udah kering gitu jadinya disana itu berpikir ke konsep pas udah ketemu tak coba pusat tiga jari pas mau bilang dia tak buktiin biar nggak otot doang kering setiga jari akhirnya upload berarti awalnya memang konten kamu tentang kegiatan kamu ngejim itu ya tapi campah tapi campah itu buat video karena iseng-iseng itu memang memang kamu mancing-mancing apa netizen untuk apa mengomentari entah itu baik entah buruk nah pertama kali mengunggah video itu viewsnya lumayan atau langsung 46.000 komentarnya bagus-bagus atau bagaimana jelek-jelek itu awalnya nggak ada niat untuk minta komentar komentar yang jelek ataupun untuk enggak ada niat untuk campah atau cekak gitu itu buat video karena iseng-iseng terus karena yang komentar jelek-jelek terus dihujat aja jadinya ah sepalin campah boy body konten jadi bener-bener kamu membuat konten itu total bener-bener untuk me apa ya membuat sesuatu itu kontroversi memang niatnya memang membuat yang sesuatu yang beda yang kontroversi ya bener-bener satu sisi juga banyak dari apa itu nama konten kreator yang komentar dari netizennya kan mungkin baik-baik biar pernah komentarnya jelek-jelek itu dapetin tapi sebenarnya itu semua sih tergantung komentar kita iya betul-betul kalau dulu mungkin kalau para seleb-seleb yang dulu kalau eh zamannya beberapa puluh tahun yang lalu kalau ada komentar negatif atau ada apa ya haters pasti akan shoot nyalinya tapi sekarang justru eh eranya udah beda malah mencari haters ya bener iya kan mungkin contohnya yang sebenarnya seperti kamu itu besar karena hujatan dalam enam bulan itu kamu sudah melambung namanya sudah lumayan banyak yang mengenal dalam enam bulan kemudian haters pun mungkin 90 persen mungkin 98 persen yang yang ini hanya pendukung kamu mungkin dua dua persen tapi justru itu yang melambungkan nama kamu iya iya kan nah dan ini yang yang cukup nyeleneh nih ada komentar kamu bahwa seseorang yang yang bertato tidak akan bisa dapat pekerjaan nah kenapa tiba-tiba kamu itu berkomentar seperti itu sedangkan banyak loh yang orang bertato gitu gimana tuh awalnya kalau dari yang pribadi sih buat konten tersebut gara-gara komentar komentar salah satu dari netizen kebetulan nggak ada konten waktu itu nggak ada konten buat konten apa ngecek komentar foto itu yang pas menurut wayan karena wayan sendiri nggak seperti itu kan iya kamu nggak ada tato sama sekali sama sekali nggak ada tato disitu tak bales pas mungkin dari kata-katanya ada yang salah mungkin waktu bilang yang bertato nggak dapat kerjaan nggak dapat kerjaan bagus gitu di sana mungkin banyak yang tersinggung pas dia upload itu udah viral banget ternyata di Facebook juga viral gitu enggak tahu karena dia nggak menggunakan Facebook mungkin banyak yang nge-share gitu akhirnya banyak juga yang ngeduetin apa yang nge-stick video di sana lah di sana di sana akhirnya orang itu apa tuh kayak menghujat emosi sama kamu ada yang ngancam nggak wih banyak ratusan bahkan bisa ribuan karena banyak yang pakai tato ya karena di DM aja udah ratusan lebih dah seperti apa DM nya awas hati-hati ketemu ya camai ngeliring kok meni meskipun hati-hati hati-hati itu 90% gini tak baca iya ampun jadi mayoritas lah semua sudah mengancam kamu kalau ketemu di jalan mungkin mau kamu di apain gitu benar-benar dan dan sekarang itu kan banyak juga perempuan-perempuan Bali yang full bertatu gitu laki-laki yang full nggak takut kamu diomailin para perempuan-perempuan Bali yang bertatu gitu kalau ketemu sih belum ada tapi kalau untuk di sosmed dia gitu ada nggak dia komen gitu perempuan-perempuan yang bertatu gitu atau Oh ada tapi enggak banyak juga iya paling oh ya kasar-kasar ya keluar ya pokoknya banyak yang eh membenci kamu saat itu karena komentar-komentar saat itu baik pemirsa nanti di segmen kedua kita masih akan membahas tentang siapa sih sosok si Wayan Bisma ini si otot kering ini tapi kita akan bahas setelah jeda jangan kemana-mana tetap di Bali Now baik pemirsa Bali Now masih bersama Wayan Bisma atau si otot kering masih membahas masalah tentang kehebohan si otot kering belakangan ini Wayan Bisma ya aku aku mau manggilnya otot kering kok enggak tega gitu karena kamu memang kering kerontang tapi ternyata berotot juga nah Wayan aku masih bahas nih masalah yang tadi kita bahas tentang tato-tato kamu kan dengan beraninya saat itu bilang bahwa yang bertatu tidak akan mendapatkan pekerjaan yang baik gitu mungkin ya itu tiba-tiba kenapa nyeletuk terpikir buat kamu membalas fiti orang tersebut gitu kalau dari yang pribadi sih sebenarnya itu apa yang ada di pemikiran yang kalau menurut yang yang itu kan udah pasti nggak bisa nyari PNS nggak bisa nyari polisi tentara seperti itu ya menurut yang pribadi disitu yang menyampaikan kepada anak-anak muda juga sih kalau memang pengen nyari pekerjaan yang bagus itu itu kan Ayah kalau bisa jangan tatuan gitu menurut yang sih Tia nggak salah menyampaikan pesan tersebut sebelumnya dan itu pun untuk diri yang sendiri tapi kenapa orang lain itu udah gimana udah emosi dulu emosi dua mungkin begini Wayan berkomentar dari sudut pandangnya Wayan sendiri kalau orang lain mungkin punya alasan sendiri mungkin seni atau itu seni mereka mungkin bisa jadi pengusaha atau apa mungkin ya tidak hanya mungkin mereka enggak enggak punya cita-cita menjadi PNS atau enggak punya cita-cita jadi TNI atau tidak punya cita-cita sebagai polisi mungkin ya ya jadi oke lah terserah berarti memang sudah jalannya Wayan itu untuk dihujat berarti kan ya tergantung kembali lagi ke mentalnya Wayan bagaimana setelah dihujat itu perasaannya Wayan kalau perasaan sih tetap tenang harus tenang nggak boleh nggak boleh banyak pikiran sebenarnya gitu nggak boleh banyak pikiran karena dari Wayan tuh kecuali dari awal buat video itu komentarnya nggak ada hujatan waktu buat video soal tatu ini dihujat disitu baru berpikir tapi ini dari awal memang udah dihujat ya sepalan gitu banyak yang nge-DM juga dober uang nih banyak juga yang nanya cismu tatu kan sudah di lukang parkir harus ngeruang berarti ya sudah lah berarti memang sudah Wayan anggap ya sudah udah resikonya apapun hujatan nanti kita akan bahas seperti apa sih sebetulnya apa pribadi Wayan Bisma atau latar belakang nanti di segmen ketiga deh biar pemirsa juga penasarannya Wayan sebetulnya siapa sih si otot kering ini karena orang biasanya melihatkan hanya di medsos kontennya saja nanti kita ceritakan siapa sih Wayan Bisma nah sebenarnya nah ini sebelum kita ngomongin itu sering deh kamu berucap di konten itu senggol dong senggol dong atau sangkol dong gimana tuh kalau dari tiang pribadi sih awal buat konsep memang udah tiang bangkitin di pertama di Bali bisa dibilang setelah viral itu itu kata-kata senggol dong itu tiang itu menyemangatkan anak-anak muda untuk berolahraga gitu senggol dong maksud tiang tiang itu menyenggol atlet pemula itu dalam artian orang yang gak olahraga itu biar dia punya semangat untuk olahraga biar bisa menyaingi tiang gitu itu kan bisa hidup sehat itu ya betul bukan hidup sehat gitu bisa dibilang dan setelah kata-kata yang tersebut viral banyaklah yang makanya di Bali Genta ya cuma tiang tenten pun kalah view sama kalah followers ya nggak masalah tapi tapi intinya setelah kamu bilang senggol dong itu kan kesannya kayak menantang ya menantang banget ya menantang sampai terjadi sesuatu apa ya aku bilang tragedi tapi gak berdarah lah ya terjadi tragedi saat acara pica festival itu menjadi pemberitaan dan cukup viral juga videonya itu kenapa itu bisa terjadi kita udah pengen tahu nih sebenarnya sampai kamu tuh dilempar botol karena nantangin lah ya karena bilang senggol dong gitu ceritanya gimana tuh jantukan diundang nih kecinta ke pisah-pisah tersebut terus udah mikir udah biasa udah ngatur skenario udah ngatur skenario waktu mau tampil mau dipanggung besar ya dipanggung waktu kan memang sih di konten tuh kan yang cekah gimana di konten seperti itulah di panggung gitu ya udah cekah di panggung waktu bilang apa leci maya gak mau kejang udah ncang tumpah leci gitu disitu dilempar botol gitu dan yang lempar pun nggak 12 banyak banget yang lempar hampir semua ya ya untungnya kalau gak kena botol malah temen yang di belakang kena malah pemusiknya yang kena berarti masih aman lah kamu tapi sebenarnya memang itu sebenarnya kamu tuh menyesuaikan dengan konten kamu menyesuaikan ya apa yang kamu lakukan di konten kamu lakukan juga di panggung jadi nantangin semua yang penonton-penonton itu kamu enggak sadar tuh ribuan penonton itu ada kamu seorang diri sadar gak sadar tiket aja katanya laku 25.000 saat itu kamu ada berpikir gak tiba-tiba mereka merangsek ke atas panggung ada gak berpikir saat itu tiba-tiba mereka lempar botol ke kamu terus dia naik ke panggung ada gak saat itu oh enggak ada sih cuman pemikiran tiang itu waktu tiang mau naik panggung udah sampai ya ke tagal-tagal botol tapi di Bali sih mungkin asal kesana aja berpikir di Bali ini Bali gitu di Bali sih mungkin asalnya terus yang rekamin hati-hati ya dilempar botol wah nggak mungkin nggak gitu pas naik panggung tanggal botol bayu berarti memang kamu sudah siap akan apa resikonya udah siap tapi untungnya gak pakai batu ya bahayalah kalau pakai batu mungkin benjol semua itu yang para musisi di belakang yang pemusik-pemusik semua anak sepertinya ada yang menetralkan saat itu ya ya menetralkan situasi saat itu apakah kamu kamu langsung turun panggung saat itu enggak lanjut masih lanjut tetap lanjut masih nantangin tetap kamu anggap sudah itu hiburan kamu walaupun dihujat itulah hiburan itulah kamu apa ya jiwa penghibur mu disitu tampil gitu mengerikan juga sih kamu mentalnya memang mental baja walaupun ototmu kering tapi ternyata maka mentalmu baja juga gitu dihadapan ribuan orang kamu bisa nantangin gitu itu pun pertama kalinya naik panggung itu pertama kali naik panggung langsung cekak langsung jadi kamu cuman apa membahas masalah apa di panggung saat itu atau hanya apa pamer otot kering aja cekak sekalian pamer otot oke iya oke lah nanti kita ngomongin masalah otot kering ya kenapa kamu sejak kapan mulai bener-bener menggunakan nama otot kering ya oke baik pemirsa kita lanjut di segmen ke tiga jangan kemana-mana tetap di bali now baik pemirsa bali tv terima kasih masih bersama bali now dan masih bersama si otot kering kita akan membahas masalah sebetulnya siapa sih sosok di belakang konten si otot kering ini nah yan selama ini kamu kan sudah dianggap apa ya kalau sorry ya kalau orang lihat kamu ini najis gitu mungkin ya ih geregetan gitu kita ngelempar batu apa apa botol galon mungkin ya apalagi para perempuan-perempuan yang bertatu mungkin nah ternyata aku denger-dengar kamu itu apa ya sosok seorang kakak yang sangat-sangat bertanggung jawab oh iya benar terhadap adik-adik kamu nah sebelum kita ngobrolin itu bagaimana sih selama ini tanggapan keluarga kamu tanggapan keluarga karena sekarang ini kamu viral dengan banyak hujatan kalau soal keluarga kecil keluarga di rumah lah dulu di rumah terutama Bapak ibu kan udah nggak ada oh oke Bapak nggak pakai HP HPnya HP jadul karena kondisi seperti ini Bapak pun nggak bisa pakai HP lesson tuh gitu berarti tidak tahu medsos lah ya nggak tahu anaknya viral pun nggak tahu Bapak banyak hujatan banyak hujatan banyak hujatan nggak tahu Bapak nggak tahu cuman Bapak itu banyak yang kasih tahu itu dari keluarga ataupun saudara-saudara banyak gitu dia hati-hati anak dede lah kalau dia wajahnya ada dengan dia dia wajahnya ada dengan macam habis itu ya ada kasih tahu lah dia yang tetap lanjut dia nggak mendengarkan omongan orang luar omongan di samping siapapun itu Bapak pun ngasih tahu dia nggak dengerin gitu yang penting bisa tetap maju waktu itu gimana ngasih tahu ke Bapak maksudnya meyakinkan pada Bapak gitu namanya seorang ayah kan pasti ada rasa apa ya khawatir anaknya kenapa saat itu untuk meyakinkan Bapak bahwa oke saya baik-baik aja saya nggak apa-apa itu gimana Wayan sekian banyaknya yang ada yang nyari seperti wartawan-wartawan ke rumah gitu ya katanya nggak kenapa memang itu di sosmed aja akhirnya Bapak agak tenang terus tiang ada job kenten ada pemasukan tiang kasih Bapak sedikit disitu Bapak senang juga percaya dan nyemangatin tiang disitu dia bapak nyemangatin Bisma akhirnya Bisma tetap maju gitu oke ya berarti alasannya Bisma itu hanya pekerjaan ya kerjaan resikonya seperti apa sudah tidak peduli gitu ya sudah tidak peduli Bisma gitu ya berarti Bapak sudah tidak masalah sekarang sudah tidak masalah nah denger-denger Bisma juga menyekolahkan adik ya dengan uang hasil jerih payahnya Bisma itu gimana tuh ceritanya tuh itu awalnya karena Bapak nggak kerja juga pemasukan nggak ada terus ini adik-adik udah tamat SMP tapi utangnya 7 juta adik ada berapa dua yang satunya kelas 3 SD sekarang yang satunya kelas 1 SMA ya cowok yang besar yang kelas 3 SD itu oke pas waktu udah MPLS ini waktu udah MPLS nggak tahu kenapa udah nggak ada pemasukan apa adik udah bapak udah pasrah udah nggak ngasukin nggak masukin adik lagi doang terus Wayana nggak bisa gimana kayak pingin nyari uang tapi dimana gitu nggak tahu kenapa itu udah langsung ngebahasakan satu 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 di keduanya nih oh dua kali buat video tentang tattoo disitu nggak tahu kenapa endorse itu langsung naik gitu mungkin ibu yang bantu nggak tahu iya akhirnya sehari itu ngejalanin tiga endorse gitu dan bisa nyekolahin adik-adik lagi dua untuk di rumah juga berhasil iya ngasih bapak gitu oke oke sekarang ini ibu mau mukur biaya mukur juga itu bisa wayang bisa handle ya keuangan bisa ya akibat tattoo ya tapi itu kan nggak selamanya gitu nggak selamanya kita itu ada gitu iya jadi wayang itu sebetulnya tamatan apa sih? tamatan SMK oh SMK oke sampai SMK aja kemudian belum sempat bekerja kerja sih cuman sebelumnya sih Dewi Dewi apa itu? kayak ngambil kerja harian di hotel gitu oh iya iya freelance ya kebetulan kayak udah nggak ada kerjaan lagi karena pandemi jualan nasi jinggo jualan nasi jinggo bangkrut lah itu karena sepi itu nggak habis karena pandemi ya setiap arinya akhirnya markir gitu jadi tukang parkir jadi tukang parkir setelahnya gitu jadi tukang parkir tetap di sana itu kayak semangat markir semangat markir itu pun apa itu namanya share up sampai terus ngubungin yang markir itu yang bang markir nah yang bang markir nah namun markir sekalian dah disitu awal buat konten akhirnya bu oke luar biasa dengan betul-betul perjuangannya Wayan itu Wayan bisa menyekolahkan adik ya dari apa jual nasi jinggo eh pertama freelance dulu ya apa harian ya mungkin ya harian itu pun nggak sempat ke adik itu untuk diri sendiri oke 50 ribu gitu oke itu pakai diri sendiri pakai bensin gitu daripada diam di rumah gitu iya terus kemudian itu sudah tidak ada kerjaan lagi karena pandemi akhirnya bikin nasi jinggo jinggo nasi jinggo gelung tikar juga gelung tikar juga akhirnya parkir akhirnya parkir parkir pun dapat 30 sehari ya berujung di konten ini bisa membiayai adik sampai iya berarti luar biasa ya melewati masa-masa sulit bener tapi sekarang juga masih sulit juga sih karena dihujat masih sulit masih sulit dihujat tapi kan sekarang sudah diamankan oleh masker ya jadi betul-betul ternyata Wayan itu dari hasil konten ini kemudian boom kemudian dapat endorse banyak sampai dicari-cari wartawan loh ke rumahnya iya kalah ya seleb-seleb balik kalah ya sampai disamperin sama wartawan kemudian sampai bisa menyekolahkan adik yang SMA ya SMA kelas 1 dan SD kelas 3 itu kan luar biasa semoga memang aduh perjuangannya Wayan ini bener-bener karma baik ya buat keluarga buat adik-adik ya oke baik pun mislah itu kan tadi kan kita tahu bagaimana sih sebetulnya si otot kering ini kita taunya cuma di konten bahwa dia itu betul-betul apa bar-bar tengil atau apa sih apa cekak ya apa cekak gitu nah nanti kita juga di segmen keempat kita akan bahas ternyata si otot kering ini juga punya jiwa sosial juga nah nanti di segmen keempat jadi jangan kemana-mana tetap di Bali Now baik pemirsa Bali Now masih bersama otot kering tanpa terasa hampir satu jam ya kita ngobrol-ngobrol ini di segmen ketiga tadi aduh mengharu biru juga ternyata dirimu tuh dibalik sosok yang bener-bener apa ya memancing kemarahan masyarakat Bali khususnya ternyata kita baru tahu bahwa Wayan Bisma ini atau si otot kering ini punya tanggung jawab besar buat adik-adiknya agar bisa sekolah dengan baik mungkin ya aduh rasanya aku yang denger aja pengen rasanya aduh pengen nangis gitu nah sebenarnya aslinya dari mana sih Wayan dan Pasar Timur Kesiman Kesiman ya asli dari Kesiman berarti sekarang tempat tinggalnya di Kesiman udah gak usah takut ngomongin alamat gak usah takut pasti pemirsa sekarang kan apa pemirsa Bali Now kemudian masyarakat Bali kan sudah pintar-pintar iya mungkin tawah itu untuk sekedar konten bener sebenarnya di hatinya Wayan kan tidak bermaksud untuk menyakiti orang-orang yang dimaksud tadi iya bener bener-bener tidak ada maksud untuk menyakiti mereka hanya sekedar konten gitu anggap saja hiburan nah Wayan aku mau nanya apa lagi ya oh tadi kan mau kita bahas masalah kegiatan sosial ternyata Wayan ini juga punya jiwa sosial sejak kapan sih sebenarnya kesibukan ini mulai Wayan lakukan gitu waktu kegiatan sosial tersebut sih itu pertama kalinya pertama kalinya di mana itu? di Karangasem di Karangasem ya itu diajakin Bansos Bansos ya gini oh kebetulan gak ada waktu kebetulan waktunya banyak ya gitu barangan lah disana disana Tiang bisa menyadari bahwa di kehidupan Tiang itu masih masih bisa gimana masih udah menurut Tiang udah bagus karena Tiang bisa melihat kehidupan orang-orang tersebut jauh lebih kurang ya kurang dari Tiang makanya Tiang yang bisa yang bisa tahu yang namanya bersyukur bersyukur dengan apa yang kita miliki karena diluar sana masih banyak yang orang yang belum bisa makan gitu bener gitu jadi tahu ya bagaimana sih kita ternyata kita begini keadaannya ternyata ada yang lebih parah gitu ya itu udah berapa kali mengadakan Bansos itu kalau Tiang pribadi sih pertama kalinya itu kalau mungkin teman-temannya nggak tahu ada lagi nggak rencana Bansos lagi dengan siapa aja kalau mungkin Tiang suatu saat ada modal ataupun ada rejeki gitu ya mungkin Tiang akan Bansos mungkin dengan teman-teman siapa tuh kalau boleh tahu nggak salah itu tim KKBS gitu itu kalau nggak salah tim KKBS KKBS ya berarti akan sering mengadakan mereka itu iya dia bakal sering memang sering katanya mengadakan Bansos tapi yang pertama kali dia diajak gitu jadi dengan mengawali ini ada rasa Wayan untuk kalau punya modal akan melakukan begitu ya akan melakukan Bansos iya semoga memang akan banyak rejeki ya biar bisa berbagi ya Wayan iya karena berbagi itu lebih indah indah ya tiang ada rejeki aja udah tiang kasih adik kasih bapak kasih juga yang ngerekamin tiang gitu tiang bagi uang mungkin makan sendiri iya memang tidak suka berbagi lebih indah lah rasanya karena rejeki itu juga enggak iya betul-betul iya berarti betul-betul Wayan ini apa ya sebetulnya beda banget dengan yang di konten gitu kita selama ini kan taunya hanya yang di konten aja gitu yang menjengkelkan yang menjengkelkan kali ya tidak menjengkelkan dibalik konten itu ada sisi positif seorang Wayan Bisma yang harus segera menyelesaikan bagaimana adik-adik bisa sekolah bener menyelesaikan sekolah adik ya gimana pokoknya otak ini udah terus berputar gimana caranya pokoknya adik harus tamat sampai itu gimana caranya yang dapat rezeki yang bisa apa mencukupi iya betul-betul kan ada di rumah ada tiga yang harus wayan bapak adik dua ya adik-adik dua nah ini pasti ada harapan-harapan atau keinginan-keinginan Wayan yang belum ter-apa terrealisasi atau mungkin yang akan dikejar apa tuh pula dari tiang sih harapan untuk jadi cita-cita sudah terkenal cita-cita yang terkenal udah ya udah sudah terkenal iya terus jadi atlet body contest udah terwujudkan cuman kalau masalah impian tiang tiang pengen jadi orang yang sukses gitu jadi orang yang sukses dan dikenal banyak orang iya iya melalui penghasilan apa dengan apa yang tiang usahain oke berarti intinya Wayan sekarang akan segera mengumpulkan modal lah ya dari kegiatan sekarang tapi soalnya karena dari tiang itu sukanya berbisnis iya apapun yang ada di otak ya lakukan dengan bisnis iya berarti uang uang itu akan suatu saat akan dijadikan bisnis apa mungkin menjadi pengusaha mungkin nanti ya Wayan dengan menyekolahkan adik mungkin adik nanti bisa di kuliahkan mungkin jurusan apa nanti kan bisa saling bantu mungkin begitu ya iya dan ada satu cita-cita lagi ingin ingin buat empat jam sendiri oh siapa tahu nantinya iya itu yang iya iya betul-betul jadi kumpulkanlah cuan sebanyak-banyaknya buatlah orang-orang itu mangkel sama kamu iya bener membuat orang jengkel sama kamu ternyata menghasilkan cuan juga tapi tapi mereka tahu Wayan hanya membuat konten gitu kalaupun masalah tato-tato yang kemarin mungkin hanya sekedar jeplak aja ya iya dan dari mungkin dari memang sudut pandangnya Wayan begitu tidak ada maksud untuk apa ya menyinggung perasaan masyarakat yang bertatu gitu ya Wayan ya oke akhirnya clear semoga clear ya ya clear inilah si otot kering ya jadi itulah jadi damai itu indah bener ini hanya sekedar hiburan ya oke Matur Suksema Wayan sudah hadir di Bali Now semoga apapun yang menjadi cita-cita Wayan menjadi harapan Wayan bisa tercapai dan bisa menyekolahkan adik-adiknya setinggi-tingginya oke Matur Suksema Wayan yes baik Pemirsa itu tadi bincang-bincang saya dengan Wayan Bisma atau sekarang itu dikenal dengan si otot kering nah semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan inspirasi yang baik bagi kita semua nah terkadang kita bisa memandang orang lain itu berlebihan kenapa? karena kita tidak paham rasanya menjadi orang itu dan kita tidak pernah melihat perjuangannya sebelumnya saya Heni Shianti jumpa minggu depan salam Bali Now Om Santi 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 Om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih